Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, salam sukacita, kebenaran firman Tuhan siap dipaparkan saat ini. Karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah tugas penginjilan. Mari kita berdoa. Bapak di sorga kami butuhkan kuasa roh kudusmu, kiranya hadir munih hati dan pikiran kami, agar kami boleh diarahkan kepada pemikiran yang benar sehubungan dengan tugas tanggung jawab yang engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah lewat lidah hambamu dalam nama Yesus. Amen. Ayat inti kita hari ini diambil dari Matthew 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudaraku, peristiwa mengenai kehidupan Kristus, kematian dan kebangkitannya. Pembuatan yang menunjuk kepada peristiwa ini, rahasia rencana keselamatan, kuasa Yesus untuk pengampunan dosa kepada segala perkara ini, mereka telah menjadi saksi dan harus memberitahukannya kepada dunia. Mereka harus memasyurkan injil perdamaian dan keselamatan melalui pertobatan dan kuasa juruselamat. Sebelum naik ke sorga, Kristus memberikan kepada murid-muridnya tugas mereka. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menjadi wali dari kehendak dalam mana ia mewariskan kepada dunia harta kehidupan yang kekal. Kamu menjadi saksi tentang hidup pengorbananku demi kepentingan dunia, katanya kepada mereka. Kamu telah melihat pekerjaanku bagi Israel, dan meskipun umatku tidak mau datang kepadaku supaya mereka bisa hidup, meskipun imam-imam dan penghulu-penghulu telah berbuat kepadaku sebagaimana yang mereka rencanakan. Meskipun mereka telah menolak aku, mereka masih juga akan mempunyai kesempatan yang lain untuk menerima anak Allah. Kamu telah melihat bahwa semua orang yang datang kepadaku dan mengaku dosa mereka, aku terima dengan tangan terbuka. Ia yang datang kepadaku sekali-kali aku tidak akan menolaknya. Kepadamu, murid-muridku, aku serahkan pekabaran kemurahan ini. Hal itu akan diberikan kepada orang-orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Pertama kepada Israel, dan kemudian kepada segala bangsa, bahasa, dan kaum. Semua orang yang percaya akan dikumpulkan di dalam satu jemaat. Perintah Injil adalah piaga misionaris yang besar dari kerajaan Kristus. Murid-murid itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa. Memberikan kepada semua orang undangan kemurahan. Mereka tidak seharusnya menunggu orang-orang untuk datang kepada mereka. Mereka harus pergi kepada orang-orang dengan pekabaran mereka. Murid-murid harus membawa pekerjaan mereka dalam nama Kristus. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan mereka adalah untuk menekankan perhatian pada namanya. Seperti mempunyai tenaga vital oleh mana orang berdosa itu boleh diselamatkan. Iman mereka terpusat kepadanya yang menjadi sumber kemurahan dan kuasa. Dalam namanya, mereka telah mempersembahkan permohonannya kepada Bapak dan mereka akan menerima jawabnya. Mereka harus membaptiskan dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka, tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan perbuatan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Tidak ada sesuatu yang dapat dikenal dalam kerajaannya, yang tidak membawa namanya dan tulisannya. Diadaptasi dari Alfa dan Omega, Jili 7, halaman 23-25. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih untuk kasih karuniamu yang luar biasa yang kami boleh alami. Sehingga saat ini, kami diberikan kesempatan untuk menikmati berkat kebenaran firmanmu. Kami percaya, firman kebenaran ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Kami dimotivasi untuk menjadi saksimu kemanapun kami pergi. Karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada, orang-orang mengenal bahwa kami adalah pengikuti Yesus. Tolonglah umat-umat Tuhan, agar semua rencana, aktivitas, kegiatan hari ini diberkati dalam segala kelimpan berkat sorgawi. Sukses kami selalu raih oleh karena tangan Tuhan yang kuat selalu membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Oh Tuhan, berkati umat-umat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka yang lemah iman. Kuatkan iman mereka yang sudah undur jauh. Engkau akan panggil mereka untuk datang bergabung dalam satu persekutan yang indah. Untuk datang dekat kaki salibmu, memohon rahmatmu. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, yang serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.